Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi semuanya Bapak Ibu adik-adik semuanya yang saya hormati Pak Agung Perwanto selaku manajer wilayah Nur Fikri Utara Jakarta ya dan beserta jajarannya kemudian kepada yang saya hormati juga orang tua ya Bapak Ibu daripada siswa-siswi Nur Fikri dan disini juga ada beberapa ya yang kami sayangi kami cintai saya akan membanggakan yaitu adik-adik ya siswa NF gitu ya di berbagai lokasi di wilayah NF Utara Jakarta semoga semua dalam keadaan sehat walafiat Amin Amin Ya Rabbul Amin Baik untuk sesi saya disini adalah menyampaikan informasi tentang seleksi masuk PTN 2023 dimana kita semua mungkin ya sebagian besar sudah pada mengetahui ada transformasi atau perubahan bentuk ya dalam seleksi masuk di tahun 2023 nanti yang kemarin disampaikan oleh Mas Menteri seperti itu dan yang kedua yang akan saya sampaikan adalah bagaimana NF ya dalam menyikapi perubahan tersebut baik sebelumnya saya izin untuk share screen dulu ya ya sudah terlihat ya sudah terlihat ya sudah terlihat ya baik terima kasih Pak Gu selain ini nanti akan saya share ya bisa nanti saya melalui link seperti itu ada juga yang nanti saya kirim melalui apa namanya chat di Zoom seperti itu baik perubahan seleksi masuk perguruan tinggi negeri dan ini berdasarkan peraturan Menteri ya Permendikbud Tristek nomor 48 tahun 2022 yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Agung bahwa Mas Menteri telah mensosialisasikannya gitu ya melalui media YouTube ya kemarin di tanggal 7 September seperti itu dan ini adalah link ya ada link untuk slide hari ini di bit.ly garis miring slide sosialisasi NF ya ada Permend nomor 48 yang konten slide hari ini itu berdasarkan dari itu ya Permend nomor 48 di bit.ly garis miring Permend 48 underscore 2022 kemudian ada capman ya Keputusan Menteri nomor 345 yang ini nanti berkaitan dengan mata pelajaran pendukung program studi ya nanti akan kita bahas juga yaitu di bit.ly garis miring capman 345 2022 ya mungkin minta bantuannya kepada Kak Arief ya untuk apa namanya di ketikan begitu di kolom chat kolom memungkinkan ya atau Bapak Ibu dicatat terlebih dahulu untuk link ini atau mungkin foto ya oke sudah ya saya lanjut ke slide berikutnya prinsip-prinsip perubahan transformasi atau perubahan seleksi masuk PTN ya berupaya untuk semakin memperbaiki mekanisme seleksi sebelumnya ya yaitu mendorong pembelajaran menyeluruh ya atau bahasa apa Mas Menterinya saat itu adalah holistik ya bagaimana seluruh siswa itu pada prinsipnya tidak ada lagi yang underestimate terhadap sebuah mata pelajaran ya jadi diharapkan seluruh mata pelajaran yang ada ya itu dimaksimalkan semuanya oleh siswa itu satu ya prinsipnya kemudian yang kedua lebih berfokus pada kemampuan penalaran ya karena sepertinya dilihat ya bahwa mayoritas ya daripada siswa di sekolah itu masih mengadalkan kemampuan menghafal ya kurang lebih seperti itu yang disampaikan kemarin dan kemampuan menghafal ini baik begitu ya cuma memang nanti kalau dalam realitasnya yang dihadap yang dibutuhkan adalah kemampuan penalaran itu yang kedua kemudian yang ketiga lebih inklusif dan lebih mengakomodasi keragaman peserta didi ya jadi inklusif ini adalah lawan daripada eksklusif ya kalau eksklusif itu hanya orang-orang tertentu saja yang bisa mendapatkan akses ya mungkin seperti itu tapi kalau inklusif ini tidak ada batasan tidak ada border ya semuanya bisa mengikuti tes seleksi ini begitu ya dan apa namanya baik yang secara ekonomi ada maupun kurang itu semuanya bisa mengikuti apa namanya seleksi masuk PTN ini kemudian prinsip selanjutnya adalah lebih transparan ya jadi untuk terkait transparan ini berkaitan dengan ujian mandiri nanti ya yaitu misalkan ada sis apa berapa kuota ya berapa kuota untuk jalur mandiri begitu kemudian masuk lewat jalur mandiri itu diharapkan bukan karena banyaknya apa finansial yang bisa diberikan oleh orang tua kepada kampus tetapi memang lebih ke arah kemampuan siswa begitu ya dalam hal kemampuan kognitifnya begitu ya supaya nanti ke depannya tidak ada lagi hal-hal atau kejadian-kejadian ya yang memalukan institusi pendidikan ya itu yang keempat kemudian yang kelima prinsipnya ialah lebih terintegrasi dengan mencapuk bukan hanya program sarjana melainkan juga diploma 3 dan diploma 4 atau sarjana terapan ya untuk yang tahun 2022 ya itu memang sudah ada ya bahwa pemilihan program studi tidak hanya sarjana saja ya tetapi siswa juga bisa memilih mulai dari diploma 4 seperti itu ya atau sebutan lainnya adalah sarjana terapan ya karena memang D4 ini kan kedepannya nanti mendapatkan gelar sarjana terapan ya diantaranya seperti itu nah untuk yang diploma 3 nya belum tahun lalu ya 2022 sepertinya di tahun nanti itu akan juga dimunculkan sepertinya ya untuk yang diploma 3 ini kita tinggal menunggu saja eksekusi dari apa namanya bagian eksekutornya ya karena kan kalau apa namanya kementerian itu biasanya membuat peraturan untuk yang apa menjalankan peraturan itu nanti ada bagian lainnya oke poin-poin penting perubahan seleksi yang seleksi nasional berdasarkan prestasi ya kalau disingkatnya berarti SNBP gitu Bapak Ibu ya nah kita akan coba bandingkan ya biar terlihat perubahannya seperti apa ya tahun lalu saja ya tahun 2022 seleksi ini masih bernama SNMPTN yaitu seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri namanya SNMPTN kemudian untuk yang tahun nanti seleksi ini sekarang disebut dengan seleksi nasional berdasarkan prestasi ya tetapi belum ada resmi singkatannya apa ya tapi untuk apa ya sesi atau apa namanya sosialisasi kita pada hari ini untuk memudahkan kita semua ya kita bisa dulu menyebutnya dengan SNBP ya oke seleksi nasional berdasarkan prestasi kemudian di tahun lalu pemilihan program studi di PTN berdasarkan jurusan di pendidikan menengah ya pendidikan menengah ini SMA maksudnya ya atau ya di SMA sih ya lebih tepatnya jadi kalau misalkan jurusannya di SMA-nya IPA ya maka pemilihan prodinya itu ya berdasarkan jurusan itu ya kalau IPS ya berdasarkan jurusan IPS bahasa pun sama untuk yang tahun ini pemilihan program studi di PTN tidak lagi bergantung pada jurusan di pendidikan menengah ya artinya secara gamblang ya untuk nanti sekatnya udah gak ada antara IPA IPS dan bahasa di dalam memilih jurusan ya arti lainnya IPA gitu ya yang tahun sekarang nih kelas 12 tahun sekarang yang jurusan IPA misalkan itu bisa saja mengambil prodi-prodi yang IPS gitu ya dan yang IPS dan yang IPS juga bisa mengambil jurusan-jurusan yang IPA bahasa pun sama seperti itu ya jadi tidak ada lagi sekat ya untuk memilih jurusan dari apa namanya jenjang pendidikan di pendidikan menengahnya kemudian tahun lalu hanya pelajaran tertentu ya tergantung jurusan di SMA yang dipertimbangkan dalam seleksi gitu ya SMA IPA misalkan pelajaran yang tertentu itu adalah matematika bahasa Indonesia bahasa Inggris fisika kimia biologi ya misalkan itu diantaranya ada mata pelajaran tertentu tetapi untuk yang tahun sekarang itu seluruh pelajaran akan dipertimbangkan dalam seleksi atau bahasanya secara holistik ya menyeluruh seperti itu jadi PKN juga dilihat agama juga dilihat PJOK juga dilihat seperti itu ya seni budaya juga sama sejarah semuanya ya jadi tidak ada lagi mata pelajaran tertentu ya yang dilihat tapi seluruh mata pelajaran baik itu poin penting perubahan ya di SNBP beberapa hal terkait seleksi nasional berdasarkan prestasi ya SNBP ini meliputi prestasi akademik dan atau non-akademik ya jadi prestasi akademik adalah prestasi yang dibuktikan dengan nilai mata pelajaran seperti itu kalau non-akademik ya prestasi yang dibuktikan dengan perlombaan ya itu lomba misalkan lomba yang non-akademik itu seputar olahraga dan seni seperti itu ya kemudian seleksi ini dilakukan berdasarkan dua komponen komponen pertama itu dihitung berdasarkan nilai rata-rata nilai rapor seluruh mata pelajaran ya paling sedikit 50% dari bobot penilaian jadi ini merupakan bobot paling besar di dalam komponen kelulusan di SNBP begitu Bapak Ibu yaitu nilai rata-rata ya seluruh mata pelajaran dari semester satu sampai dengan semester kelima ya jadi bobotnya itu paling sedikit 50% artinya bisa lebih dari 50% bisa 60% 70% ya ini yang komponen pertamanya jadi diharapkan dari hal ini gitu ya harapan dari pemerintahnya adalah siswa tidak lagi meremehkan satu pelajaran tertentu ya kenapa karena tahun ini semuanya itu dipertimbangkan ya semuanya dipertimbangkan ini untuk yang komponen pertama untuk yang komponen kedua ya yang dihitung berdasarkan nilai rapor paling banyak dua mata pelajaran pendukung program studi ya yang dituju ya kemudian apalagi portfolio kemudian dan atau prestasi ya paling banyak 50% dari bobot penilaian nah jadi untuk yang komponen kedua ini ya itu adalah tiga hal ini ya secara basic yang dilihat ya yang pertama adalah dari nilai sorry dari beberapa mata pelajaran itu ya nanti akan dilihat dua mata pelajaran paling banyak dua mata pelajaran ya jadi paling banyak dilihat dua mata pelajaran yang ya dua mata pelajaran itu pendukung program studi ya jadi namanya mata pelajaran pendukung program studi ya kalau mau disingkat lagi nih kalau kita mau main singkatan hari ini maka disingkatnya dengan MP3S MP3S begitu ya apa itu MP3S mata pelajaran pendukung program studi ya berapa banyak paling banyak dua mata pelajaran ya di sini ada keterangannya sesuai dengan program studi yang dituju begitu ya sebagai contoh kasusnya saja misalkan ingin masuk prodi di kampus gitu ya misalkan prodinya psikologi ya psikologi yang IPS maka untuk yang IPS nya itu yang dilihat adalah mata pelajaran sosiologi begitu ya nah sosiologi MP3S ya untuk prodi psikologi ya nah itu jadi nanti apa aja apa namanya apa prodi ini mata pelajaran pendukungnya apa prodi ini mata pelajaran pendukungnya apa nanti ada ya yang dituangkan dalam capman tadi ya capman nomor 345 nanti akan dimunculkan di lampiran ya jadi dan ini yang komponen kedua itu bobotnya paling banyak 50% paling banyak 50% gitu ya artinya bisa bisa jadi kurang dari 50% bisa 40% bisa 30% bisa 20% ya dan ini juga ada apa namanya campur tangan yang komponen kedua ya campur tangan dari perguruan tinggi negeri itu sendiri ya misalkan kalau yang kemarin sudah apa namanya launching begitu ya itu dari Universitas Erlangga begitu di Surabaya rektornya sendiri yang menyampaikan bahwa untuk yang komponen kedua mereka menambahkan menambahkan apa dari UNER ini yaitu apa namanya prestasi sekolah indeks sekolah yang dilihat dari alumni ya jadi UNER telah apa lumayan gercep begitu ya nah jadi dia sudah melakukan sosialisasi untuk yang komponen kedua ini bahwa ada tambahan selain MP3S selain portofolio ya dan atau prestasi ada tambahannya adalah alumni mereka di kampus UNER itu ada berapa banyak ya nah itu juga menjadikan pertimbangan UNER nah terkait dengan prestasi ini ya atau portfolio ya portfolio dulu portfolio itu adalah sertifikat ya kejuaraan gitu ya lomba dan juara begitu lombanya apa tadi lombanya lomba akademik maupun non-akademik begitu ya misalkan yang lomba akademik lomba mata pelajaran ya misalkan lomba olimpiade gitu ya nah kemudian juara gitu ya nah itu bisa nanti disertakan itu namanya portfolio eh sorry itu namanya prestasi ya kalau untuk portfolio sorry untuk portfolio itu berkaitan dengan eh apa namanya sertifikat juara di bidang seni dan olahraga ya jadi portfolio ini biasanya untuk prodi-prodi yang berkaitan dengan seni dan olahraga ya misalkan seperti eh apa seni musik seperti itu ya itu ada portfolio-nya seni rupa ada portfolio-nya ya kalau olahraga ya berarti olahraga gitu ya ada portfolio-nya gitu dan artinya tidak semua prodi itu harus ada portfolio begitu dan atau prestasi paling banyak 50% prestasi ini tadi ya yang dibuktikan dengan sertifikat itu kejuaraan ya juara apa namanya akademik gitu ya atau non-akademik ya dari bobot penilaian jadi ini sekali lagi paling banyak porsinya 50% oke itu untuk yang SNBP eh intinya akumulasi dari komponen pertama dan kedua adalah 100% ya jadi total semuanya jumlahnya 100% oke beberapa hal terkait SNBP mata pelajaran pendukung program studi atau MP3S ya ditetapkan oleh Menteri di KPN nomor 345 garis miring M garis miring 2022 nanti ada lampirannya di bawah kemudian daya tampung mahasiswa seleksi ya SNBP ini untuk setiap program studi pada PTN adalah paling sedikit 20% ya ini sama dengan tahun 2022 kemarin ya jadi kuotanya 20% untuk yang SNBP baik beberapa hal terkait seleksi nasional berdasarkan prestasi persyaratan peserta select SNBP gitu ya adalah sebagai berikut ini berdasarkan Permendikbud nomor 48 tahun 2022 yaitu siswa tahun terakhir pada pendidikan menengah yang akan lulus pada tahun berjalan jadi siswa aktif ya kelas 12 kemudian memiliki prestasi akademik dan atau non-akademik baik baik dan konsisten gitu ya jadi punya prestasi jadi karena pada dasarnya seleksi nasional berdasarkan prestasi ya pastinya berdasarkan prestasi gitu ya jadi harus ada namanya prestasi akademik dan atau non-akademik kemudian masuk kuota peringkat terbaik di sekolah yang ditentukan berdasarkan akreditasi sekolah ya untuk yang ini kuotanya berdasarkan akreditasi sekolah jadi misalkan berapa persensi sekolah A gitu ya siswanya bisa ikut SNBP dilihat akreditasi sekolahnya kalau akreditasi sekolahnya A ya itu 40% ya kuota yang boleh ikut SNBP jadi misalkan jumlah siswanya ada 100 ya maka yang bisa yang boleh ikut SNBP ya adalah 40 orang ya ya 40% dari 100 untuk akreditasi A kalau akreditasi B maka 25% akreditasi C maka 5% ya jadi tidak bisa semua siswa ikut SNBP tapi dibatasi kuotanya berdasarkan akreditasi sekolah kemudian memenuhi persyaratan lain yang ditentukan oleh masing-masing PTN yang ini tadi sudah saya sebutkan di awal PTN punya kebijakan untuk menentukan sendiri variabel apa lagi ya yang akan mereka tambahkan di komponen kedua ya sebagai apa namanya nanti mereka mengambil keputusan menerima atau enggak jadi mahasiswa mereka ya nah tadi salah satunya yang sudah dibocorkan oleh UNEIR adalah yaitu alumni ya seperti itu Bapak Ibu nah sekarang untuk yang SNBT ya atau seleksi nasional berdasarkan tes poin-poin penting perubahan seleksinya tahun lalu seleksi ini masih bernama SBM PTN seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri tahun ini namanya SNBP SNBT seleksi nasional berdasarkan tes sekali lagi ini belum ada singkatan resminya jadi masih bentuknya seleksi nasional berdasarkan tes ya tapi untuk memudahkan pada hari ini bisa kita singkat sementara dengan SNBT kemudian pemilihan jenis tes berdasarkan jurusan di pendidikan menengah yang tadi sudah saya sampaikan juga tuh IPA SENTEC atau IPS SOSUM ya udah IPS milih IPA SIPA milihnya IPA yang diujikan adalah TPS tes potensi sekolastik dan TKA atau tes kemampuan akademik ya ada TKA SENTEC atau TKA SOSUM tergantung jurusan yang ingin diambil kalau ingin ngambilnya ekonomi maka ikutnya TPS dan TKA SOSUM kalau ingin ngambilnya jurusan kedokteran maka yang diujikan TPS dan TKA SENTEC begitu ya nah tahun 2023 ya pemilihan jenis tidak lagi bergantung pada jurusan di pendidikan menengah sama kayak tadi juga tidak ada sekat lagi nih IPA IPS bahasa untuk memilih jurusan di kampus yang artinya juga yang diujikan hanya TPS ya tes potensi sekolastik yang meliputi potensi kognitif satu ya kedua penalaran matematik ketiga literasi dalam bahasa Indonesia dan yang keempat literasi dalam bahasa Inggris ya jadi empat ini yang dinamakan TPS begitu ya sekali lagi ada potensi kognitif penalaran matematik literasi dalam bahasa Indonesia dan literasi dalam bahasa Inggris beberapa hal terkait seleksi nasional berdasarkan tes seleksi nasional berdasarkan tes merupakan tes terstandar berbasis komputer jadi masih menggunakan komputer ya yang akan mengukur potensi kognitif penalaran matematik literasi bahasa Indonesia dan literasi dalam bahasa Inggris dan keempat-empatnya ini yang kemarin disampaikan oleh Mas Menteri semuanya berpedoman bukan kepada hafalan katanya seperti itu ya jadi saya menyampaikan kembali tapi bentuknya lebih kepada penalaran seperti itu pun dengan soal-soal bahasa jadi pertanyaan-pertanyaan soal-soal bahasa nanti tidak berkaitan dengan soal-soal teknis bahasa tetapi lebih kepada struktur struktur teks tersebut begitu katanya seperti itu ya jadi lebih mengarahkan setelah untuk dapat berpikir secara nomor oke teksi nasional bersama tes SNBT dapat disenggarakan beberapa kali dalam ya baca pergelombang dan setiap calon mahasiswa dapat menempuh paling banyak 2 SNBT jadi jadi dalam tahun 2023 misalkan ya itu calon mahasiswa ya berhak untuk mengikuti SNBT paling banyak 2 kali ya paling banyak 2 kali gitu kalau tahun lalu 2022 hanya sekali saja ya hanya sekali saja tapi kalau untuk tahun nanti itu bisa 2 kali ikut paling banyak 2 kali begitu artinya sekalipun tidak masalah tapi kalau dirasa masih kurang artinya pada tes pertama masih kurang kuas begitu ya atau merasa khawatir nanti tes pertama nggak maksimal ya udah ikut 2 kali begitu dan ini sudah pernah dilakukan di tahun 2019 kalau nggak salah ya jadi 2 kali atau 2020 oke daya tampung mahasiswa untuk seleksi nasional berdasarkan tes adalah 30 sampai dengan 40% ya kalau tadi daya tampung untuk yang SNBP ya itu kan 20% tapi kalau untuk yang tes ini SNBT ini itu 30 sampai dengan 40% tergantung PTN badan hukum atau tidak berbadan hukum jadi Bapak Ibu PTN ini ada 2 jenisnya ada yang berbadan hukum kita singkatnya PTNBH dan ada juga yang tidak berbadan hukum kalau contoh yang PTNBH misalkan UI ya UI sudah ber-PTNBH dia berhak menentukan kuota untuk jalur SNBT ya dia misalkan dari 30 sampai 40 misalkan ditentukan 30% aja ya bisa begitu ya 30% aja nih untuk yang jalur tes ini gitu ya kenapa? karena UI punya hak dia sudah berbadan hukum tapi kalau yang PTNBH belum berbadan hukum dia tidak berhak untuk menentukan kuota menentukan sendiri ya nasib mengikuti daripada pemerintah dan itu adalah besarannya 40% biasanya ya 40% itu adalah minimal ya minimal 40% dan sekali lagi kalau untuk yang PTNBH dia bisa menentukan sendiri kisarannya dari 30 sampai 40 kemudian persyaratan-persyaratan seleksi SNBT adalah sebagai berikut siswa tahun terakhir pada pendidikan menengah yang akan lulus pada tahun berjalan jadi kelas 12 aktif ya atau lulusan pendidikan menengah paling lama 3 tahun terakhir jadi tahun kalau misalkan persenya tahun 2023 maka 3 tahun itu adalah 2023, 2022, 2021 ya jadi 3 tahun itu bisa mengikuti SNBT ya kemudian ini ada juga yang terkait seleksi mandiri seleksi secara mandiri dilakukan oleh masing-masing dengan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh kementerian daya tampung mahasiswa melalui seleksi mandiri ya adalah 30 sampai dengan 50% sekali lagi ini tergantung daripada ya kalau PTN ya berbeda hukum iya ini tadi daya tampungnya 30 sampai 40 tapi kalau misalnya PTN yang mandiri ya kakak akar tuh kayak gitu 30 sampai 50 mahal iya 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 oke terima kasih saya lanjut ya jadi untuk yang seleksi terakhir ini masuk PTN namanya seleksi mandiri itu kuotanya ya 30 sampai dengan 50% balik lagi kepada jenis PTN ya kalau dia PTN BH atau PTN perbedaan hukum dia berhak menentukan tuh antara 30 sampai 50% biasanya biasanya ya itu untuk yang mandiri diambil yang paling besar 50% kuotanya jadi kalau kita hitung dari awal kuota SNMPTN tadi 20 untuk yang PTN BH ya SNMPTN 20% untuk yang eh sorry SNMPTN bukan SNBP ya kemudian SNBT nya 30% itu sudah 50% berarti maka sisanya 50% nah itu untuk seleksi mandiri itu yang dilakukan oleh UI sih kemarin ya nah kalau yang PTN belum berbadan hukum seperti itu ya itu dia mengikuti peraturan pemerintah yaitu 20% minimal untuk SNMPTN 3 sorry 40% minimal untuk SNBT begitu ya dan eh maksimal eh sorry itu sudah berapa eh maksimal 30% untuk ujian mandiri ya jadi mandiri itu dimaksimalkan 30% untuk yang perguruan tinggi negeri yang belum berbadan hukum untuk yang PTN BH atau tidak Bapak Ibu adik-adik bisa di cek ya di Google begitu ya PTN yang berbadan hukum nanti muncul ya oke ini sampai di sini untuk slide-nya untuk lampirannya ya ini Bapak Ibu bisa lihat ini saya sudah kasih link ini tadi ya di awal sudah saya lihat juga ini saya kasih lagi link untuk melihat secara utuh ya capmennya seperti itu ya nah eh ini daftar mata pelajaran pendukung program studi atau yang tadi saya singkat MP3S ya mata pelajaran pendukung program studi nah ada rumpun ya rumpunnya ada satu humaniora nah humaniora ini biasanya berkaitan dengan seni tuh ya sejarah linguistik susastra atau sastra filsafat nah ini nih contohnya saja nah kemudian nanti di bawahnya ada lagi ya mata pelajaran pendukung atau MP3S kurikulum merdeka mungkin ada kali ya mungkin ada yang kelas 12 tahun ini yang sudah menggunakan kurikulum merdeka makanya ditampilkan disini itu untuk yang rumpun humaniora kelompok pro di seni yang dilihat mata pelajarannya seni budaya yang kurtilas ini ya MP3S nya untuk yang kurtilas ya untuk yang IPA nya juga sama seni budaya IPA seni budaya bahasa juga seni budaya untuk program studi seni seperti itu jadi nih udah gak ada sekat lagi nih ya jadi anak IPA mau ngambil pro di seni ya bisa aja yang dilihat apa ya seni budayanya gitu ini ini ya untuk seleksi nasional berdasarkan prestasi ya SNBP ya kemudian kalau mau ngambil apa filsafat ya kalau kurmet kurikulum merdeka yang dilihat apa nih MP3S nya sosiologi ya kalau IPA apa sejarah Indonesia IPS sosiologi bahasa antropologi ya jadi kalau kurtilas kan masih ada IPA-IPS bahasa ya seperti itu ini juga ada rumpun ilmu sosial ya ada produs sosial ekonomi nah misalkan ekonomi deh ya ekonomi tuh kalau kurtilas anak IPA nih misalkan pengen ngambil ekonomi maka MP3S nya matematik ya IPS jelas ekonomi dan atau matematik ya kalau untuk yang bahasa matematik aja ya untuk yang psikologi tadi ya kurikulum merdeka yang dilihat sosiologi dan atau matematik kalau IPA matematikanya yang dilihat kalau IPS sosiologi dan atau matematik bahasa matematik ya nah ini untuk ilmu alam nih ya ini yang berkaitan dengan IPA biasanya ya jurusan-jurusan ke IPA-an begitu ya kalau di kampus FIPA begitu ada kimia ada sens kebumian ada sens kelautan begitu ya nah menariknya apa anak IPS kalau pengen masuk misalkan jurusan biologi maka dia yang dilihat nilainya apa matematik artinya ini kan sudah tidak ada sekat lagi ya artinya yaudah anak IPS mau masuk biologi bisa gitu yang dilihat apa matematiknya ya dan sebagainya dan sebagainya ya kemudian ini juga ada komputer ada logika ada matematik itu prodi ya ada ilmu dan sens petanian peternakan ini ilmu terapan ini kebanyakan ada di IPB ini ya ilmu atau sens perikanan arsitektur perencanaan wilayah ada desain gitu ya gitu ya kemudian ada akuntansi ada manajemen ini jurusan terima duana nih manajemen nih banyak anak IPS banyak juga nih yang pengen masuk ke pesan ini nih manajemen ya kemudian logistik ADM bisnis bisnis komunikasi ya ilmu atau sens komunikasi pendidikan apapun pendidikan gitu ya misalkan pendidikan ekonomi pendidikan matematik apapun itu yang dilihat paling banyak satu mata pelajaran pendukung yang relevan dengan prodi pendidikan jadi kalau misalkan pendidikan pendidikan sosiologi makanya sosiologi ya AP3S nya gitu kalau pendidikan matematik ya MP3S nya matematik kemudian jurusan teknik ya atau rekayasa itu MP3S nya kalau untuk yang kurmet fisika atau kimia dan atau matematika tingkat lanjut atau matematika dari kelompok peminatan IPA IPA kalau IPA fisika atau kimia dan atau matematika dari kelompok peminatan IPA IPS bisa juga nih ya kalau pengen masuk ke teknik yang dilihat adalah matematikanya yang bahasa sama matematika juga dan ada ilmu atau sens ada kehutanan ada kedokteran juga nih nomor 36 ya ilmu atau sens kedokteran untuk MP3S pada biologi dan atau kimia eh sorry ya kalau untuk yang kurmet ya yang dilihat adalah biologi dan atau kimia untuk yang kurtilas ya itu biologi dan atau kimia yang IPS juga bisa nih ya yang dilihat adalah matematikanya yang bahasa juga matematikanya ya ada kedokteran gigi juga ada sens veteriner ini untuk yang peternakan ya ada farmasi juga ada ilmu gizi ada kesmas kesatuan masyarakat ada kebidanan ada keperawatan ada kesehatan ada ilmu atau sens informasi ada hukum begitu ya ada yang sens militer juga urusan publik ilmu sens olahraga parwisata transportasi bioteknologi 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 bioinformatika geografi geografi lingkungan sens informasi geografi informatika medis atau informatika kesehatan konservasi biologi konservasi hewan liar konservasi hewan liar dan hutan konservasi hutan konservasi sumber daya alam teknologi pangan teknologi hasil pertanian peternakan perikanan dan terakhir ini sains data sains perkopian dan studi humanitas jadi ini untuk jenjang dari diploma prodi dari diploma 3 sampai dengan sarjana ya untuk S1 seperti itu nah sekarang ini bagian terakhir untuk saya apa saja yang dilakukan NF terhadap transformasi seleksi masuk PTN ini untuk yang semester 1 yang pasti kita mengubah istilah semuanya ya jadi potensi kognitif itu untuk mengganti yang namanya TPA tes potensi akademi penawaran matematik untuk mengganti matematika literasi dalam bahasa Indonesia untuk mengganti bahasa Indonesia literasi dalam bahasa Inggris yang B pada semester 1 ini mempertahankan bidang studi biologi fisika kimia sejarah sosiologi ekonomi geografi dan BIP pada silabus semester 1 tahun ajaran 2022-2023 namun ya dengan penyesuaian konten silabus sesuai kebutuhan SNBP kemudian yang C mengganti silah TOU TBK SBMPTN 2023 menjadi TOU SNBT 2023 yang isinya hanya terdiri dari TPS yaitu tes potensi skolastik saja dan bersifat wajib untuk dikerjakan siswa kemudian yang D mulai TOU 1 SNBT 2023 semester 1 yaitu dari tanggal 12 sampai 18 September besok berarti ya 2022 pengolahan nilai berbasis TPS saja E TO tes kompetensi akademik atau TKA diubah menjadi tes evaluasi bidang studi seperti penilaian tengah semester atau PTS dan siswa dihimbau untuk mengerjakannya F Live Class pada aplikasi sekolah.online memungkinkan siswa IPA untuk mengikuti kelas IPS atau sebaliknya siswa IPS mengikuti kelas IPA sorry untuk yang semester 2 A menyiapkan silabus PPLS dan Ronin dengan penambahan sesi TPS B menambah jumlah TO SNBT TPS menyesuaikan kebutuhan kompetensi yang diujikan SNBT C menambah jumlah pengajar TPA Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris ini untuk menunjang apa namanya penambahan sesi TPS tadi itu yang NF lakukan adaptif terhadap transformasi seleksi masuk PPN yang terbaru ini ya baik ini link terakhir untuk slide terakhir untuk link hari ini ya jadi yang tadi ingin mendapatkan slide hari ini untuk mendapatkan secara utuh ya permen nomor 48 dan PPN yang 375 baik mungkin sampai disini presentasi saya saya kembalikan ke MC tenuk jів Sub indo by broth3rmax